Pemirsa pada selasa malam kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 4 orang yang diduga sebagai kurir pengantar uang. Setelah ditangkap, KPK menggelandang mereka ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sementara, pada Rabu pagi tadi, petugas KPK menggeledak kantor PT Indoguna Utama terkait penangkapan 4 orang tersebut. Selasa malam kemarin, penyidik KPK menurunkan 1 orang berjaket hitam yang diduga sebagai kurir. Orang ini kemudian digelandang masuk ke dalam gedung KPK. Selang 5 menit kemudian, 3 orang lainnya dibawa masuk. 2 orang pria dan 1 orang wanita masuk ke dalam gedung dikawal penyidik KPK. Belum ada keterangan resmi dari KPK perihal penangkapan 4 orang ini. Namun, berdasarkan informasi yang didapat, keempatnya ditangkap di sebuah hotel di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Sementara itu, pagi tadi, petugas KPK mendatangi kantor PT Indoguna Utama, perusahaan importir daging yang berada di Jalan Tarunaduren Sawit, Jakarta Timur ini terlihat tertutup rapat. Seorang petugas keamanan perusahaan mengaku ada 2 petugas KPK yang datang. Namun, ia tidak mengetahui kepentingan 2 petugas KPK di perusahaan itu. Diduga kedatangan penyidik KPK ke perusahaan itu terkait dengan penangkapan KPK pada Selasa Malang. Dikabarkan dalam penangkapan itu, KPK menyita uang dengan jumlah ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmia Desvindi Herdiawan, TV One mengabarkan.